Komisi Pemilihan Umum Daerah Tangerang Selatan resmi memperkenalkan tiga pasangan calon yang maju bertarung dalam Pilkada Tangerang Selatan 9 Desember 2015 mendatang. Pasangan calon nomor urut tiga yang merupakan petahana tampak emosi saat calon wali kota lain menyinggung isu korupsi. Komisi Pemilihan Umum Daerah Tangerang Selatan, Banten menggelar kampanye damai untuk memperkenalkan tiga pasangan calon peserta Pilkada 2016 pada masyarakat. Dalam acara itu, para pasangan calon wali kota dan wakil wali kota diberi kesempatan berbicara selama lima menit sesuai nomor urutnya untuk menyampaikan visi dan misi. Di sini tapi kami tidak memiliki kegembangan dalam arti kami tidak memiliki kesempatan sepin, tidak memiliki kesepitan-kesepitan untuk memanfaatkan jabatan dan posisi kami untuk kepentingan keluarga kami. Kami siap mundur, bukan hanya kalau saya yang disangka kunci, tapi kalau juga keluarga saya yang disangka kunci. Bahwa kita akan menciptakan suatu pemerintahan yang bersih, yang jauh daripada tambur tangan-tambur tangan orang yang tidak berkepentingan. Ketika tiba giliran pasangan calon wali kota, sang petahana terlihat emosi saat menyampaikan pidatonya. Masyarakat sudah bisa menilai apa yang sudah kami lakukan selama ini. Dengan segala kekurangan dan perlihannya, insya Allah mudah-mudahan kami terus bisa amanah menjalankan ini dan istiqomah. Dengan segala persoalan dan konsekuensi yang harus kami hadapi selama ini. Tetapi kami yakin, sangat yakin, masyarakat Tengah Rasa Tengah sudah cerjas, cerjas untuk pemilih menentukan prihannya. Sosialisasi pasangan calon diharapkan bisa lebih mendekatkan dengan calon para pemilihnya. Kampanye damai berbentuk para dekaran valitu pun diakhiri dengan pengucapan janji dan penandatangan pilih karya damai. Tim Liputan MNC Media melaporkan.